Intro Suara buruh, suara buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Secara hukum, peluang penuntasan perkosaan di masa lalu 65, 98 dan juga Marsinah ini Bagaimana kalau menurut Mbak? Kalau dari segi substansi hukum, sebetulnya kita punya undang-undang HAM Dan kita juga memasukkan beberapa ketentuan internasional soal HAM ke dalam negeri Jadi peluangnya sebetulnya ada, meskipun itu tidak lengkap Yang paling penting misalnya statuta Roma yang menyasar kekerasan seksual beralasan politik Dan itu dianggap kejahatan kemanusiaan yang berat Itu kita belum menjadikan itu sebagai hukum nasional kita Tapi itu sebenarnya bukan alasan untuk tidak melakukan investigasi Karena Komnas HAM mendapat mandat untuk melakukan investigasi hal serupa ini Nah harapannya Mbak sendiri bagaimana sih ke depannya gitu? Ya harapan saya seperti juga harapan yang lain ya, terutama para korban Perlu ada pertama, hak korban itu adalah pengungkapan kebenaran Jadi yang korban ini sudah bercerita banyak sekali ya Tapi tidak ada pengakuan dari negara Seakan-akan ini tidak terjadi Kedua, pengakuan ini juga perlu dari sebetulnya dari pelaku langsung Individu yang saat itu menjadi aparat negara yang harusnya difasilitasi oleh negara Nah kalau pengakuan ini sudah terjadi Maka baru perlu dilakukan langkah berikutnya Pemenuhan hak-hak korban Misalnya mulai dari ketentuan psikologisnya Banyak kemudian ada yang mengalami cedera fisik permanen walaupun tidak Dan mereka semua itu perlu dipulihkan Terima kasih Mbak Harapannya Mbak bisa singgah juga di Radio Marsina Untuk di salah satu talk show gitu ya Harapannya mudah-mudahan bisa diluangkan waktunya gitu ya Demikian Tim Kusna melaporkan dari LBH Jakarta Terima kasih dan sampai jumpa Untuk demokrasi dan kesejahteraan